Pendekar Wanita Baju Putih Jelit 1. Di dalam kebun bunga di belakang gedung Ong Wang Wei, bunga-bunga sedang mekar indah menyiarkan keharuman yang sedap. Bunga-bunga beraneka warna yang tertiup angin senja bergoyang perlahan-lahan ke kanan-kiri itu bagaikan putri-putri jelita tengah menarikan tari selamat datang menyambut datangnya musim bunga. Kupu-kupu dengan sayap kuning keemasan saling kejar di atas bunga-bunga, sedikit pun tidak menghiraukan atau menakuti suara burung yang bernyanyi merdu di atas pohon-pohon cemara yang mengelilingi taman itu. Ong Wang Wei adalah seorang hartawan yang baru beberapa bulan pindah ke kota Kamleng, di mana ia membeli sebuah gedung besar dengan taman bunganya yang indah itu. Orang tidak tahu dari mana ia datang dan perdagangan apakah yang diusahakannya, karena semenjak pindah ke Kamleng, Ong Wang Wei tidak berdagang apa-apa. Ia datang telah merupakan seorang hartawan. Rumah tangganya hanya terdiri dari dia seorang diri, seorang anak perempuannya yang telah berusia kurang lebih 18 tahun dan beberapa orang pelayan. Ong Wang Wei ternyata adalah seorang duda. Yang mengherankan orang ialah bahwa kadangkala datang beberapa orang tamu di rumah wartawan itu. Hal ini sebenarnya tak perlu diherankan kalau saja tamu-tamu itu tidak menarik perhatian orang dengan keadaan mereka. Hampir semua para tamu itu bertubuh tegap dan bersikap gagah, sedangkan di tubuh mereka selalu tergantung senjata tajam. Jelas terlihat bahwa mereka adalah ahli-ahli silat. Barulah penduduk Kamleng tahu lebih banyak akan keadaan Ong Wang Wei ketika sebulan yang lalu terjadi hal yang cukup mengherankan dan yang membuka rahasia hartawan itu. Pada waktu itu, entah dari mana datangnya, seorang saikong berjubah lebar dengan kepala licin gundul mengacau kota Kamleng. Saikong itu membawa sebuah gentung arak dari besi yang tingginya tiga kaki lebih. Ia berjalan dari rumah ke rumah untuk meminta derma, tapi permintaannya itu berbeda dengan kebiasaan para pendeta yang minta derma secara sukarela. Ia tetapkan bahwa orang harus menderma padanya setengah cil perak. Ia letakkan guci besar itu di pintu, dan takkan mengangkatnya sebelum cuor rumah memberi derma setengah cil. Ada beberapa orang yang mencoba untuk mengusirnya, tapi tak seorang pun dapat mengangkat dan menyingkirkan guci besar itu. Jangankan mengangkat, bahkan menggerakkan saja tak seorang pun mampu lakukan. Guci besi itu demikian berat hingga untuk mengangkatnya sedikitnya dibutuhkan tenaga sepuluh orang. Demikianlah, terpaksa orang memberi derma seperti yang dimintanya karena orang tak berani melawan saikong yang tampak kuat dan kejam itu. Kepala kampung telah diberi laporan dan dengan ramah dan manis kepala kampung minta agar saikong itu tidak mengganggu penduduk kameleng dan sudi menerima uang derma secara sukarela. Aku pungut derma untuk membangun kelenteng, bukan untukku sendiri. Pula aku bukanlah pengemis, maka tak sudi aku menerima kurang dari setengah cil. Aku jawab saikong itu dengan menyeringai kurang ajar. Mendengar jawaban itu kepala kampung menjadi marah. Penjaga keamanan kota yang ikut datang dengan kepala kampung lebih marah lagi. Ia diajak empat orang kawannya menghampiri saikong itu. Pendeta palsu, pergilah kau dari kota ini dan jangan ganggu kami katanya. Kalau aku tidak mau pergi, kalian mau apa jawab saikong? Jangan menyesal kalau kami gunakan kekerasan. Kamu mau apa saikong itu berkata dengan sikap menantang. Tuaku, pukul saja anjing gundul ini teriak seorang kepada kepala penjaga. Lima orang itu lalu ayun tangan mereka ke arah tubuh saikong itu dan segera terdengar suara bak-bak-bak-bak ketika tangan mereka memukul tubuh saikong yang gemuk berdaging itu. Tapi suara pukulan itu segera disusul suara teriak kesakitan dan kelima orang itu membungkuk sambil pegang-pegang tangan yang dipakai memukul. Ternyata tangan mereka pada bengkak seperti juga barusan mereka bukan memukul tubuh orang tapi memukul besi yang keras. Saikong itu tak perdulikan mereka, hanya tertawa habah hibi sambil seret gucinya di atas tanah hingga guci itu keluarkan suara tang-tang tung-tung melanggar batu. Agaknya saikong Tio sudah cukup banyak mendapat uang derma karena ia tidak menghampiri pintu rumah orang lagi tapi langsung menuju ke sebuah jembatan kayu yang melintang di atas anak sungai. Ia taruh gucinya di tengah jembatan, lalu ia berdiri duduk bersilah di dekat gucinya bagaikan orang bersemadi. Tentu saja gucinya yang besar dan tubuhnya yang gemuk itu telah memenuhi dan menutup jembatan hingga menghalangi orang yang hendak lewat jembatan itu. Sedangkan jembatan itu hanyalah satu-satunya yang ada di situ dan menghubungkan kiri kanan sungai. Orang-orang hendak lewat dan mereka mempunyai keperluan penting lalu beranikan hati dan minta permisi kepada saikong itu untuk diperbolehkan lewat. Boleh-boleh tapi yang hendak lewat di sini harus bawa 10 mangkok arak untuk diisikan ke dalam guciku ini. Setelah guciku penuh arak baru aku akan teinggalkan jembatan dan kota ini orang-orang merasa gelisah mendengar permintaan gila-gilaan ini. Untuk memberi 10 mangkok arak sih masih bisa diusahakan tapi sampai kapankah guci sebesar itu bisa penuh. Demikianlah keadaan menjadi semakin kacau. Yang dapat membeli arah segera membawa 10 mangkok untuk diperkenankan lewat, yang tidak punya uang berdiri saja bingung di dekat jembatan dan tak berani lewat. Bahkan ada beberapa orang yang pandai renang lalu ambil jalan aman tanpa keluarkan biaya, yaitu mereka buka baju dan menyeberangi sungai dengan tenang. Pada saat orang sedang bingung dan yang datang di jembatan untuk nonton keadaan itu makin banyak, datanglah Ong Wang Wei dari jurusan barat hendak menyeberang jembatan itu. Ketika ia melihat keadaan yang kacau dan melihat seorang saikong gemuk duduk di tengah jembatan dan di dekatnya berdiri sebuah guci besi yang besar, ia mencari keterangan kepada orang-orang yang berada di situ. Setelah mendengar akan kekurangan jarang saikong itu tiba-tiba kedua matanya memancarkan cahaya berkilat. Dengan tenang, ia hampiri saikong itu dan berkata, Toyu Mingyirlah, orang-orang hendak lewat, saikong itu mendengar suara orang yang keras pemerintah, segera melirik. Kau datang membawa arak atau tidak tanyanya. Kalau membawa, tuang saja ke dalam guci, kalau tidak kembalilah beberapa banyak yang kau kehendaki. Tanya Ong Wang Wei. Kini saikong memandang penuh perhatian dan ia tersenyum ketika melihat pakaian Wang Wei yang mewah. Oh, oh, gudang uangkah yang hendak lewat di sini kata saikong itu sambil berdiri. Kalau begitu, sekali ini penuhlah guciku. Hayo, kau ambil arak dan penuhi guciku ini, baru kau boleh lewat. Kau hendak penuh. Boleh, tak usah aku pergi ambil. Di sini sudah tersedia banyak sebelum saikong itu atau orang-orang yang makin banyak datang menonton mengerti maksud Teng Wang Wei. Hartawan itu sudah lepaskan sehelai sabuk sutra dari pinggangnya. Cepat sekali ia ikat leher guci dengan ujung sabuknya lalu dengan gerak yang ringan seakan-akan tanpa kerahkan tenaga ia angkat sabuknya hingga guci tergantung di udara saikong itu terbelalak dan wajahnya berubah pucat. Sedangkan orang-orang yang berdiri di kedua tepi jembatan bersorak, kemudian Ong Wang Wei gerakan tangannya hingga guci itu terayun dan terlempar ke dalam sungai. Ia pegang ujung sabuk sambil membungkuk dan biarkan guci itu tendalam sampai terisi penuh air, kemudian sambil keluarkan seruan keras yang mengagetkan semua orang, ia sendal sabuknya. Ajaib! Guci besar yang berat dan yang kini terisi air sungai sampai penuh itu terlempar dengan cepat ke atas dan dengan gerakan kedua guci itu meluncur dari atas ke bawah dengan mulut di bawah. Sekali lagi Ong Wang Wei gerakan tangannya yang memegang ujung sabuk dan guci itu kini meluncur ke arah kepala saikong itu. Saikong itu berseru keras karena tahu akan bahaya yang mengancamnya, lalu dengan pasang kuda-kuda ia ulurkan kedua lengan menyambut datangnya guci itu. Tapi karena guci telah terjungkir dengan mulut di bawah, walaupun saikong itu telah dapat menangkap dengan baik, tak kurang isi guci tertuang ke bawah dan menyeram kepalanya yang licin gundul, hingga sebentar saja seluruh tubuhnya basah kuyuk. Semua orang yang melihat peristiwa ini selain merasa heran tercengang hingga untuk sesaat tak dapat mengeluarkan suara hanya memandang dengan metel, terbelalak, juga merasa girang sekali hingga sesaat kemudian gemuruhlah tepuk sorak dan tertawa riuh rendah sebagai pernyataan rasa kagum terhadap Ong Wang Wei dan ejekan puas kepada saikong itu. Sementara itu Ong Wang Wei telah tarik kembali sabuknya yang tadi melibat guci dan ikatan itu di pinggangnya, kemudian dengan suara keras dan pandang mata, tajam ia berkata kepada saikong itu, Sudah puaskah kau sekarang? Kalau belum puas, aku dapat tendelamkan kau di sungai ini dan kau takkan timbul kembali saikong itu dengan napas terengah dan wajah merah. Turunkan gucinya dan angkat kedua tangan memberi hormat sambil membongkok di depan Ong Wang Wei. Tak tersangka di tempat ini terdapat seorang gagah seperti Chong Su Pinto telah merasakan pelajaran yang kau berikan, terima kasih, terima kasih. Bolehkah Pinto ketahui nama dan tempat tinggal Chong Su agar di hari kemudian Pinto tak lupa lagi dan dapat membalas budi ini Ong Wang Wei tertawa menyindir? Alangkah banyaknya pertapa-pertapa palsu seperti kau di dunia ini. Mana kau dapat mengenal budi? Yang kau maksudkan budi itu tentu dendam, Ong Wang Wei menghela nafas lalu melanjutkan, tapi biarlah, aku takkan mundur setapakpun. Aku si Ong bernama Kang Ek. Rumahku di kota ini, mendengar nama ini tiba-tiba metu saikong itu berkitab dan ia memandang Ong Kang Ek dari kepala sampai ke kaki lalu ia mengerutu seorang diri, hektometer, baik sekali, kebetulan sekali, biarlah, lain kali ku balas budi. Kemudian ia balikan tubuh dan seret gucinya lalu melangkah cepat dengan tindakan lebar. Ong Kang Ek bagaikan tak pernah terjadi sesuatu lalu pulang. Semenjak saat itu, penduduk Kam Leng merasa bangga mempunyai seorang warga kota seperti Ong Wang Wei. Mereka sangat kagum dan menghormat. Tapi ternyata bahwa Ong Kang Ek seakan-akan menjauhkan diri dari pergaulan umum hingga orang-orang di sekitarnya merasa segan untuk mendekatinya. Mereka hanya menduga-duga saja dan keadaan Ong Kang Weka dan gadisnya merupakan rahasia yang tak mudah mereka selami. Berbeda dengan ayahnya yang jarang keluar dari rumah, gadis si Ong yang cantik jelita dan bernama Giyok Chu itu sering keluar rumah, berbelanja atau melihat-lihat. Hal ini pun membuat penduduk Kam Leng merasa heran karena biasanya, gadis hartawan jarang sekali mau keluar rumah, kecuali di dalam kereta atau joli. Giyok Chu selalu keluar tanpa pengiring. Pakainya indah hingga membuat wajahnya yang telah cantik itu menjadi makin menarik. Rambutnya yang hitam halus dan genuk itu digelung ke atas hingga nampak leher yang berkulit putih dan halus. Wajahnya kemerah-merahan dengan sepasang net lebar yang bening dan tajam, hidungnya kecil manis, dan bibirnya segar merah berbentuk indah. Potongan tubuhnya ramping dan berisi. Tidaklah mengherankan bahwa tiap laki-laki, baikku ia masih muda maupun sudah tua, sukar melepaskan pandangan matanya dari Giyok Chu bila gadis itu lewat dengan tindakan kaki yang wajar menarik. Tapi tak seorang pun di antara mereka berani main gila atau coba-coba menganggunya karena segan dan takut kepada Ong Wan Gwe yang mereka ketahui kelihayannya. Bahkan beberapa orang ahli silat yang berada di kota itu, dengan yakin menyatakan bahwa gadis itu bukanlah wanita sembarangan, karena dalam gerak-geriknya yang lemah-lemah dan halus itu tersembunyi tenaga hebat seorang ahli weokeh. Tentu saja banyak yang tidak percaya mendengar pernyataan ini, karena selain mereka ini tidak dapat membedakan ahli atau bukan, juga mereka merasa tak mungkin bahwa seorang gadis secantik dan selembut itu kulitnya dapat menjadi seorang ahli silat. Pada senjah hari itu, di dalam kebun bunganya yang penuh dengan bunga mekar indah mengharum, Giyok Chu duduk di atas sebuah bangku seorang diri sambil melamun. Ia merasa seakan berada dalam dunia lain dan hidup seorang diri, hanya dengan kembang-kembang, kupu-kupu dan burung-burung duduk. Bertopang dagu di tengah-tengah lautan bunga yang beraneka warna itu, Giyok Chu nampak seakan-akan seorang didadari yang cantik jelita. Tapi sayang, gadis yang baru berusia 17an tahun itu tampak berduka. Kulit jidatnya berkerut dan sepasang matanya memandang jauh tanpa melihat sesuatu. Ia betul-betul tenggelam dalam lamunannya. Ia tidak merasa bahwa ia telah lama sekali berada di kebun itu, dan ia tidak tahu kupu-kupu telah pergi meninggalkan kembang walaupun beberapa kali kembali lagi sebelum pergi seakan-akan tidak rela atau tidak tega meninggalkan kembang yang penuh madu manis itu. Tidak tahu pula bahwa burung-burung yang tadi berkicauri yang telah kembali ke sarang masing-masing, tinggi di dahan paling atas dari pohon cemara, untuk melewati malam gelap dan menakutkan. Apakah yang disusahkan oleh anak gadis itu? Sebenarnya Giyok Cu tidak menyedihkan suatu yang tertentu. Ia hanya merasa kesunyian, satu perasaan yang sering timbul dan mengganggu hatinya semenjak ia ditinggal mati ibunya beberapa tahun yang lalu. Ayahnya, walaupun sangat sayang kepadanya, namun terlampau kaku dan canggung dan tak dapat bergaul dan tak dapat mengembirakannya. Lebih-lebih karena ia tahu bahwa ayahnya mempunyai ganjilan hati dan mempunyai rahasia yang agaknya membuat ayahnya selalu bermuram doja dan kadang-kadang bersikap galak dan mudah marah. Pada waktu itu udara telah gelap tapi Giyok Cu belum juga beranjak dari tempat duduknya. Tapi tiba-tiba gadis yang duduk di ambagaikan patung itu seakan-akan kemasukan tenaga ajaib dan dengan sangat cepatnya gadis itu loncat berdiri dan tubuhnya terbalik dengan pasangan kuda-kuda yang kuat sekali. Ketika sedang melamun tadi, telinganya yang telah terlatih baik dapat menangkap gerakan orang asing yang meloncat di dinding kebun. Benar saja, ketika ia berbalik, tampak olehnya dua bayangan hitam yang gesit sekali gerakannya bergerak di dalam kebunnya yang luas. Giyok Cu cepat sambar sebilah pedang yang ia taruh di atas tanah karena tadinya ia bawa untuk dipakai berlatih tapi urung karena terganggu oleh lamunannya. Kemudian sekali loncat tubuhnya melayang ke arah dua bayangan yang hendak menuju ke rumahnya. Orang-orang kurang ajar dari mana berani masuk kebun orang tanpa permisi tegurnya dengan suara nyaring. Dua orang itu berhenti dan memandang dengan heran dan kagum. Mereka merasa seakan-akan tiba-tiba ada putri kah yang nganturun dari angkasa. Ternyata mereka itu adalah seorang saikong dan seorang hwasyo tua. Kedua-duanya memandang gadis itu dengan pandangan cabul hingga Giyok Cu menjadi marah sekali dan membentak. Kalian ini pendeta-pendeta dari mana dan apa kehendak kalian? Ia masih menaruh hormat melihat bahwa yang datang adalah dua orang pertapa tua. Ia tidak tahu sama sekali bahwa saikong yang berada di depannya itu pada tiga hari yang lalu telah berkenalan dengan kelihayan ayahnya karena ayahnya tak pernah ceritakan hal itu padanya. Saikong itu baru sadar dari kesimanya dan sambil tertawa menyeringai ia bertanya nona ini siapakah? Pernah apa dengan ong kengek? Dia adalah ayahku. Apakah suhu hendak berjumpa dengan ayah ah, taknya naong wan gwm mempunyai seorang gadis semanis ini, kata hwasyo tua yang memegang kebutan. Tentu saja Giyok Cu menjadi marah dan menaruh curiga. Katakanlah, apakah kalian hendak berjumpa dengan ayah? Kalau demikian halnya, silahkan masuk dari pintu depan katanya mengurangi hormatnya. Ha, 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 ha. Eh, bong toyu, daripada melayani segala orang si ong tak berguna, bukankah lebih baik main-main dengan bida dari ini? Hwasyo itu bertanya kepada kawannya. Saikong itu tertawa. Usulmu baik juga, hok lo suhu, dengan demikian kita pun sudah-sudah dapat membalas sakit hatiku. Kemudian Saikong itu berkata kepada Giyok Cu yang sudah merah wajahnya dan berapi-api sinar matanya. Nona manis kau ikutlah kami. Bangsat tua bangka. Kau cari mampus tanpa banyak cakap lagi dan dengan marah yang luap-luap, Giyok cu gerakan tangan kanannya yang memegang pedang dengan tusukan maut ke arah tenggorokan Saikong itu dan tangan kirinya dengan cepat sekali telah merogoh saku dan sekali terayun. Maka sebuah pelor kunigan melayang ke arah gada si Hwasyo. Kedua pertapa cabul itu terkejut sekali. Tak mereka sangka bahwa gadis muda itu dapat bergerak sedemikian cepatnya. Namun keduanya dengan mudah dapat kelit serangan Giyok Cu dan Saikong itu sambil tertawa berkata kepada kawannya, Hok Suhau, gadis ini lihai. Mari kita keluar, lihat ia berani kejar atau tidak. Hwasyo tua itu maklum akan maksud kawannya. Maka sambil tertawa ia meloncat ke arah tembok kebun diikuti oleh kawannya yang sambil menengok berkata kepada Giyok Cu, Eh, nona manis, biar lain kali saja kita main-main. Tentu saja Giyok Cu tidak sudah biarkan kedua pertapa cabul itu lari begitu saja. Sambil memaki, bangsat-bangsat tua jangan lari ia anjot tubuhnya dan mengejar ceat. Ternyata ilmu lari cepat kedua pertapa itu tinggi juga, tapi mereka sengaja menanti Giyok Cu karena memang maksud mereka memancing gadis itu meninggalkan kebunnya. Betapapun juga, mereka masih sanksi dan gentar menghadapi Ong Kengek. Gadis itu masih terlalu muda dan belum cukup pengalaman untuk dapat mengetahui muslihat kedua lawannya. Pula seandainya ia tahu, tetap ia akan mengejar mereka karena hatinya panas karena marah mendengar ucapan-ucapan yang menghinanya itu. Ia ambil keputusan untuk mengejar dan membunuh mereka. Ketika di luar kota di mana tak terdapat rumah orang dan keadaan sunyi sekali, dua pertapa itu berhenti sambil tertawa menjemukan. Cepat sekali Giyok Cu sudah sampai pula di situ dan ia telah siap menerjang. Tapi Saikong itu angkat tangannya dan berkata, Tahan pedangmu dulu, Nona. Barangkali kau belum kenal siapa kami maka kau berani kurang ajar. Dengar baik-baik aku adalah Bong He Tojin dan Iosuhu ini adalah Hok-Hok Hwesyo dari Kuatiansi. Hayo kau lekas memberi hormat dan ikut kami pergi dengan patuh, tentu kau takkan menyesal alis metu Giyok Cu berdiri karena marahnya. Pendeta-pendeta bangsa aku Ong Giyok Cu tidak takut segala tua bangka, tak tahu diri macam kalian sebagai penutup kata-katanya. Ia putar pedangnya mengirim serangan-serangan maut. Hok-Hok Hwesyo gerakan kebutnya, tapi Bong He Tojin berkata, Hok Suhu, biarkan Pinto tangkap dia. Kemudian Saikong ini cabut keluar pedangnya dan menangkis serangan Giyok Cu. Biarpun Giyok Cu masih sangat muda dan belum banyak pengalaman dalam pertempuran, namun ia telah mewarisi ilmu pedang tunugal dari ayahnya, juga semenjak kecil ia telah menerima latihan weokang hingga tidak saja ia dapat melayani Bong He dengan baik, bahkan sebentar saja Saikong itu tak berani main-main pula karena tahu bahwa ilmu pedang gedis manis itu tidak berada di sebelah bawah kepandainya sendiri. Bahkan beberapa kali ujung pedang Giyok Cu hampir saja melukainya. Melihat betapa kawannya demikian tak punya guna hingga menghadapi seorang gadis muda saja sampai terdersak, Hok-Hok Hwesyo gerakan kebutannya dan berkata, Bong Toyu, mundurlah, biarkan Pin Chong menangkap gadis liar ini tapi sebelum dapat bergerak, tiba-tiba tampak bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu Ong Keng Ek telah berdiri di hadapan Hok-Hok Hwesyo sambil tersenyum sindir dan kedua matanya berkilat. Hok-Hok Hwesyo tidak tahu bahwa kalau sudah tersenyum sindir macam itu Ong Keng Ek bagaikan harimau berdarah, maka biarpun ia merasa terkejut melihat kegesitan Ong Keng Ek, Hwesyo itu masih menyombong dan bertanya dengan suara Jumawa, Siapakah yang datang ini? Kaukah yang disebut Ong Keng Ek? Jangan banyak cerwet. Mari kuantar juwamu yang kotor ke neraka Ong Keng Ek segera lepaskan sabuk sutranya dan dengan tangan kiri ia gerak-gerakan sabuk itu yang berbunyi bercutan, lalu sambil berseru keras ia maju menyerang. Hok-Hok Hwesyo adalah seorang ahli pedang butong dan ia selalu usulkan kepandaian silatnya sebagai kepandaian yang jarang ada tandingan. Tapi kini melihat ujung sabuk sutra itu bergerak bagaikan olah menyerang ke arah hulu hatinya ia sangat terkejut. Sambil loncat mundur dan gunakan kebutnya menangkis, ia cabut pedang dan balas menyerang. Tapi Ong Keng Ek yang pegang pedang di tangan kanan dan sabuk sutra di tangan kiri merupakan lawan yang luar biasa. Gerakan pedangnya bagaikan kilat menyambar, ditambah pula dengan bantuan sabuk sutranya yang lihai, maka sebentar saja Hok-Hok Hwesyo berteriak kaget kebutan di tangan kirinya kena terbelit oleh sabuk sutra itu. Ia kerahkan tenaga untuk melepaskan kebutan dari ujung sabuk tapi sia-sia saja karena sabuk itu seakan menjadi satu dengan kebutan. Sekali lagi Hok-Hok Hwesyo kerahkan tenaga dalamnya. Karena ia terlalu curahkan perhatian dan tenaga ke tangan kiri, maka hal ini hampir saja membuat ia binasa karena tiba-tiba Ong Keng Ek kendorkan sabuknya dan pedang di tangan kanannya meluncur cepat ke dada lawan. Hwesyo itu berseru kaget dan berkelit miringkan tubuh, tapi tak urung ujung pedang menyambar bajunya dan bereet baju luarnya terobek lebar. Hok-Hok Hwesyo terpaksa lepaskan kebutan dan loncat mundur berjumpalitan karena takut kalau-kalau serangan kedua menyusul sedangkan keadaannya sedemikian sulit. Tapi Ong Keng Ek tidak mengejar, hanya memandannya dengan tertawa bergelak. Dengan kaki kiri ia tendang kebutan lawannya hingga terpental jauh, lalu berkata, Hwesyo kotor. Serangan pedangku yang kedua kalinya akan merobek kulitmu, bukan bajumu. Bersiaplah untuk mampus dan ia maju menyerang kembali dengan senit. Sementara itu, Bong Herojin merasa gentar dan bingung sekali. Keadaannya sendiri pun cukup payah karena menghadapi ilmu pedang gadis itu, ia hanya dapat bertahan dan menangkis saja. Kini ditambah lagi dengan keadaan kawannya yang tadinya amat diandalkan ternyata tak mampu berbuat apa-apa di depan Ong Keng Ek. Untung baginya bahwa Ong Keng Ek tidak memperhatikannya, karena sekilas saja bahwa orang tua itu maklum bahwa keadaan gadisnya tak perlu dikhawatirkan, dan bahwa Giyok Chu pasti akan dapat merobohkan saikong jahat itu. Tapi siapa sangka, Bong Herojin tak percuma menjadi seorang saikong palsu yang kejahatan dan kelicinannya ditakuti orang dan sudah tersohor di kalangan Keng Ong. Melihat keadaan yang berbahaya dan tidak menguntungkan itu, tiba-tiba ia rogoh sakunya dan keluarkan bungkusan kertas. Dengan gunakan tenaga tangannya meremas kertas itu hingga pecah dan isinya yang berbubuk putih keluar. Kemudian sambil menangkis pedang Giyok Chu yang menyambar leher, ia gerakan tangan yang mengepal bubuk itu ke arah Giyok Chu. Gadis itu mengira bahwa lawan gunakan senjata rahasia, maka cepat-cepat ia membungkuk. Benar saja, bubuk yang merupakan asap putih itu melewati atas kepalanya, tapi tiba-tiba gadis itu mencium bau yang ganjil, manis dan harum tapi tajam menyengat hidung. Belum sempat ia pulihkan semangatnya yang seakan dilumpuhkan oleh bau itu. Bong Herojin telah gaet kakinya hingga ia roboh terguling tak sadarkan diri. Bong Herojin melirik ke arah kawannya yang didesak hebat oleh Hong Kong. Tojin pengecut ini bukan main takutnya, dengan cepat ia pondong tubuh Giyok Chu dan lari secepat mungkin tinggalkan tempat itu. Ong Kang Ek yang sedak desak lawannya ketika mendengar pertempuran di sebelahnya berhenti dan mendengar suara kaki berlari, segera mengerling dan alangkah terkejutnya melihat betapa saikong jahat berhasil melarikan anak gadisnya. Kemarahannya memuncak. Pada saat itu Ho Kho Kho Sio tengah menyerang dengan tipu Hon Yapok Chu atau gerak menyambar air, pedangnya menyambar dari kanan dan kebutannya dari kiri, kedua senjata itu merupakan sayap yang menghantam ke arah iganya. Serangan ini adalah serangan maut, tapi biarpun sedang marah. Ong Kang Ek masih cukup gesit dan waspada. Ia putar pedangnya sedemikian rupa hingga sekaligus kedua senjata lawan terpukul, kemudian sebelum Ho Kho Kho Sio tahu apa yang akan terjadi tiba-tiba sabuk sutra yang lemas halus itu telah melilit pinggangnya. Ong Kang Ek berseru keras dan tahu-tahu dengan sekali sentak saja tubuh Ho Kho Kho Sio telah terlempar ke atas. Bagaikan bernyawa sabuk itu melejit dan membawa tubuh Ho Sio itu terkatung-katung kemudian terdengar seruan keras sekali dan tahu-tahu tubuh Ho Sio itu terlempar keras ke arah sebuah batu besar di pinggir jalan. Ho Sio bernais buruk itu tak sempat berteriak, kepalanya terbentur batu dan pecah seketika itu juga. Ong Kang Ek tak sempat melihat apakah lawannya telah mati ataukah masih hidup. Ia terus saja gerakan kakinya loncat mengejar ke arah larinya Bong He To Jin yang membawa Gio Kho. Tapi karena malam telah tiba dan keadaan gelap, ia menjadi bingung dan ragu-ragu karena sukar baginya untuk memilih jalan yang tepat mengikuti jejak musuh. Akhirnya, dengan hati berdebar cemas ia lari mengikuti jalan yang menuju ke kiri. Ia percepat larinya hingga yang tampak hanya berkelebatnya bayangan saja. Bong He To Jin dengan hati berdebar percepat larinya dengan tubuh Gio Kho yang lemah lulai di pundaknya. Ia merasa takut dan juga girang. Takut kalau-kalau sampai dapat dikejar oleh Ong Kang Ek. Girang karena biarpun ia tidak berhasil membalas dendamnya kepada orang si Ong itu, namun anak gadis musuhnya telah dapat ia tawan. Bong He To Jin tidak tahu sama sekali bahwa di sebelahnya ada bayangan yang berkelebat. Bayangan ini bagaikan bergeraknya angin saja dan sama sekali tak mengeluarkan suara hingga Bong He To Jin tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba bayangan itu tertawa perlahan di sebelah Saikon itu hingga Bong He sangat terkejut lalu menengok. Pada saat itu pundak Bong He To Jin terasa demikian sakitnya hingga ia terpaksa lepaskan tubuh Gio Kho yang menggelinding dan terbah di atas tanah. Masih saja Bong He merasa pundaknya lindu dan sakit sekali hingga ia tak kuasa gerakan sebelah tangannya. Ia takut sekali dan menyangka bahwa ini tentu perbuatan Ong Kang Ek. Maka tanpa banyak pikir lagi ia segera percepat larinya sambil menahan sakit. Sementara itu Gio Kho yang telah agak siuman kembali, merasa betapa ia dilepaskan oleh Saikon jahat itu. Ia bangun, duduk dan memandang kesekeliling. Tapi keadaan gelap dan yang tampak hanya bayangan pohon-pohon yang hitam dan bergoyang-goyang tertiup angin malam. Ia tidak tahu mengapa Bong He To Jin melepaskannya, tapi betapapun juga ia merasa sangat bersyukur. Kemudian ia bangun berdiri dan berjalan. Tiba-tiba ia kaget karena tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak tahu jalan sama sekali dan tidak tahu ia berada di mana dan kemana ia harus pergi untuk pulang ke rumahnya. Tengah ia berdiri bimbang, tiba-tiba di depan terdengar suara orang berbicara. Giyok Chu bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan karena mungkin juga Saikon jahat itu kembali membawa kawan. Tapi ternyata yang datang adalah dua orang yang menunggang kuda dengan perlahan. Seorang di antara mereka membawa sebuah obor kecil. Melihat Giyok Chu berdiri di situ keduanya lalu loncat turun menghampiri. Giyok Chu melihat seorang tua dan seorang pemuda, kedua-duanya berpakaian segai golongan sastrawan. Yang tua ketika melihat bahwa orang yang berdiri di pinggir jalan adalah seorang wanita muda segera menghampiri dan bertanya, Eh, Nona, kemana kau hendak pergi? Mengapa malam-malam berada seorang diri di sini tanyanya? Aku, aku sesat dan tak taju jalan, jawab Giyok Chu bingung dan malu-malu. Di manakah rumahmu, Nona di Kamleng? Oh haha, kebetulan sekali. Kami pun hendak pergi ke Kamleng. Mari, mari, kita jalan sama-sama. Kau salah jalan, seharusnya ke sana. Dapatkah kau berkuda Giyok Chu mengangguk? Tapi cepat menjawab, ah, biarlah, jangan merepotkan Tuan. Saya dapat berjalan sendiri. Orang tua itu pelototkan matanya. Berjalan sendiri? Malam-malam begini? Ah, Siocya, itu kurang pantas. Biar kami antar, marilah. Kau boleh naiki kudaku, biar aku berdua dengan Kam Chu. Melihat kebaikan orang, Giyok Chu merasa tak enak menolak terus. Ia ucapkan terima kasih lalu loncat ke atas kuda dengan gerakan yang ringan dan gesit sekali. Orang tua itu memandang kagum dan memuji, Kau pandai sekali, Siocya, dan ia sendiri dengan hati-hati naik ke atas kuda anak muda itu dan duduk di belakangnya. Demikianlah, dengan perlahan mereka majukan kuda dan berjalan menuju ke kota Kamleng yang sebenarnya tidak sangat jauh. Sementara itu, setelah lari jauh, barulah Longkang E merasa bahwa ia telah salah mengambil ke jalan. Ia segera lari kembali dan mengejar ke jurusan lain. Ia merasa bingung dan khawatir sekali akan nasib putrinya. Berkali-kali ia kertak giginya dan menggerutu, Kalau aku dapat susul saikong itu, akan ku hancur leburkan kepalanya. Akanku beset kulitnya, ku cabut keluar jantungnya. Dan ia berlari makin cepat. Tiba-tiba ia melihat sinar api kecil dari depan, Ia percepat larinya tak lama kemudian melihat dua ekor kuda dengan tiga orang penumpangnya. Ia kenali anak yang duduk di kuda pertama, sedangkan kuda kedua, ditumpaki oleh dua orang yang berpakaian sastrawan. Ia merasa heran sekali dan segera ia pegang kendali kuda Giyokcu dan bertanya, Giyokcu kau tidak apa-apa? Kemana larinya Giyokcu tersenyum kepada ayahnya dan simpangkan pertanyaan ayahnya dengan menunjuk kepada kedua sastrawan yang masih duduk di atas kuda itu. Ayah, aku telah sesat jalan dan bingung tak tahu jalan pulang. Baiknya aku bertemu dengan kedua Sian Seng ini yang telah begitu baik hati untuk memberi pinjam kuda mereka dan antar aku pulang. Ong Kang Ek memandang kedua orang itu lalu menjurah, Giyokcu Sian Seng, sungguh Siaw Teh merasa berterima kasih sekali atas budi Giyokcu. Mereka berdua membalas hormat dari atas kuda. Aha, hal itu biasa saja, Tuan. Bukankah selamanya kaum pria harus menolong kaum wanita sastrawan tua itu menjawab sambil tertawa. Giyokcu hendak ke manakah? Tanya Ong Kang Ek. Hendak ke kota Kamleng, tapi terpaksa bermalam di Kamleng. Kalau begitu Siaw Teh persilahkan jiwi mampir dan bermalam saja di rumahku untuk sekedar balas budi, tiba-tiba suara sastrawan tua itu terdengar sungguh-sungguh. Tuan, kalau kau masih bicara soal hutang budi dan balas budi, lebih baik kami terus saja. Ong Kang Ek memandang sastrawan itu dengan heran, tapi ia lalu tersenyum karena maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang tertelajar yang jujur. Kalau begitu biarlah sekedar jembatan perkenalan, katanya. Wajah sastrawan itu bersinar di bawah cahaya obor yang masih dipegang oleh sastrawan yang muda. Nah, kalau begitu, bolahlah, mereka lalu lanjutkan perjalanan, menuju ke rumah Ong Kang Ek. Kedua tamu itu merasa terkejut dan malu-malu ketika melihat bahwa rumah yang mereka datangi ternyata adalah sebuah gedung besar dan mewah. Mereka mendapat kamar isi mewah dan ketika mereka dipersilahkan makan malam, hidangan yang dikeluarkan mewah dan lezat. Pada saat mereka makan sama-sama, gadis itu makan bersama pula. Tapi agaknya hal yang tidak seperti lazimnya ini tak mengherankan kedua tamu itu yang terus saja sikat habis semua hidangan. Memang Ong Kang Ek tidak suka memakai banyak peraturan dan giyok cuh dilepas sesukanya, berbeda dengan gadis-gadis pinggitan lain. Mereka lalu berkenalan. Ternyata sastrawan tua itu adalah seorang sastrawan pengembara bernama Gan Im Kiat dan sastrawan muda yang baru berusia kurang lebih 20 tahun itu adalah putranya yang bernama Gan Kam Chiu. Menurut pengakuan Gan Im Kiat, ia dahulu adalah seorang pemengku jabatan negeri, tapi karena tidak suka melihat kawan-kawan sejawatnya, baik yang lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya, hampir semua menjalankan korupsi dan menindas si kecil asal mendapat sogokannya lepaskan kedudukannya dan pergi merantau menghabiskan uangnya yang dapat ia kumpulkan selama menjadi pegawai negeri. Putranya, Gan Kam Chiu adalah anak tunggal. Anak muda itu agaknya pemalu dan tidak banyak cakap. Wajahnya sederhana dan biasa saja, tidak sangat cakap, juga tidak buruk. Kulitnya agak kehitam-hitaman. Tapi sepasang matanya lebar dan tajam, terutama sinar matanya memandang lepas ke depan, menentang apa saja yang tampak olehnya. Dengan berani matanya dapat menentang pandangan matongkeng ek hingga orang tua ini pun merasakan tajamnya sinar matu Kam Chiu, tapi tiap kali pandang matanya bertemu dengan Giyok Chiu, entah mengapa, ia segera tundukan muka dan tak berani memandang. Ternyata, biarpun hanya seorang kutubuku, Gan In Kiat luas sekali pengetahuannya dan banyak pengalamannya. Ia dapat bercerita tentang orang-orang gagah, patriot-patriot pemela negara, dapat mengutuk para dorna yang mengacau pemerintahan dan yang menindas rakyat. Dari percakapan ini, Ong Keng Ek dapat mengetahui dengan siapa berhadapan, yakni, dengan seorang patriot tulen. Diam-diam ia merasa malu kalau ia mengenangkan keadaannya sendiri. Ia merasa seakan-akan disindir oleh segala. Kata-kata bersemangat yang yang diucapkan oleh tamunya, seorang sastrawan yang lemah. Sedangkan ia sendiri yang terkenal mempunyai kegagahan, ternyata tidak ambil peduli sedikit juga tentang nasib rakyat, karena hidupnya terlampau penuh oleh persoalan-persoalan pribadi. Sampai jauh malam mereka mengobrol, walaupun Kam Chiu dan Giyok Chiu hanya menjadi pendengar-pendengar bisu saja. Akhirnya pertemuan itu dibubarkan juga dengan kata-kata terakhir dari ganim kiat yang berkata sambil tertawar yang, Ah, saudara Ong, sungguh hatiku senang sekali telah dapat berkenalan dengan seorang seperti kau. Bukan karena keindahan rumahmu, bukan karena kelezatan hidanganmu, Tapi benar-benar hatiku senang. Sebagai cuan rumah, kau baik dan ramah, demikian pun puterimu, cantik jelita dan baik budi. Ucapan ini dikeluarkan demikian sewajarnya bagaikan seorang kenalan lama atau seorang yang masih ada hubungan keluarga hingga Giyok Chiu merasa senang berbareng malu hingga ia tundukan muka dengan wajah merah. Ong Keng Ek pun merasa suka akan kejujuran orang, karena baru juga berkenalan sudah menyebut dengan aku dan kau saja bagaikan kenalan lama, Berbeda dengan kebanyakan orang jika berhadapan dengan seorang kaya lalu tiba-tiba saja berlaku sangat hormat, Menyebut laya dan bersikap segai seekor anjing penjilat. Maka ia pun menjawab dengan tertawa, Gantwako, kau baik sekali. Kuharap saja kau tidak pergi besok, tinggallah di sini barang sepekan agar kita puas mengobrol, Ganim Kiyat tidak menjawab, hanya tertawa berkakakan sambil memandang kepada puteranya. Coba katakan, adakah orang kaya yang lebih baik daripada dia ini? Puteranya hanya tersenyum sedikit hingga dagunya yang berlekuk dan keras itu bergerak. Kemudian Ong Keng Ek sendiri antar kedua tamunya ke kamar mereka. Demikianlah, sastrawan Shigan berdua anaknya itu tinggal di gedung Ong Keng Ek selama sepekan. Pada hari terakhir, Ganim Kiyat minta bicara 4 metu dengan cuan rumah. Ketika mereka duduk berdua di dalam kamar menghadapi air teh, Ganim Kiyat langsung saja utarakan maksudnya. Begini, Saudara Ong Keng Ek. Kita telah berkenalan cukup lama untuk mengetahui keadaan masing-masing walaupun banyak sekali keadaan dari pihakmu yang belum ku ketahui jelas karena kau ternyata tidak kalah dengan aku dalam hal menyimpan rahasia. Tapi, baiklah ku katakan terus terang saja. Kau dan anak perempuanmu cukup menarik hatiku hingga di dalam kalbuku timbul perasaan mesra sekali. Sekarang timbul niat dalam hatiku untuk minta tangan Nona Gyokcu untuk dijodohkan dengan Kamciu. Bagaimana kah pendapatmu kalau ia diserang dengan tusukan pedang pusaka? Mungkin ia takkan sedemikian terkejut dan kesima. Memang Ong Keng Ek cukup tahu kejujuran hati tamunya ini, tapi sama sekali tak ia sangka di dunia ini ada orang yang begitu polos hatinya, hingga perkara perjodohan dan lamaran dibicarakan dengan demikian sederhananya seakan-akan orang bicarakan urusan biasa saja. Seumur hidupnya belum pernah ia melihat atau menemui seorang yang begini aneh. Biarpun hatinya tergoncang dan untuk sesaat ia menjadi bingung, tak mengerti harus bersikap bagaimana tapi ia tidak bisa menjadi marah menghadapi sikap orang yang benar-benar terbuka ini. Setelah tenangkan pikiran, ia menjawab, Ah, gantua kau sungguh tak kunyana bahwa kau demikian taruh perhatian kepada keadaan kami. Banyak-banyak terima kasih atas kasih sayangmu ini, gantua kau. Tapi ketahuilah bahwa urusan perjodohan bagi putriku tidaklah sedemikian mudah. Pertama, semenjak dulu aku telah ambil keputusan tetap bahwa calon suami Giyokcu haruslah seorang yang mahir akan bun dan bu, yaitu selain terpelajar, juga seorang muda yang gagah dan yang dalam hal kedua kepandayan itu tidak kalah dengan Giyokcu sendiri. Kedua soal itu pun harus ada persetujuan dari Giyokcu. Dia adalah anakku tunggal, hingga tentang perjodohannya aku tidak mau berlaku sembrono, gantua kau. Gantua kau, jangan kau kecewa. Bukan sekali-kali aku hendak nyatakan bahwa Gankam Chiu Hianati kurang baik. Ia cukup terpelajar dan terus terang saja anakku kalah jauh dalam hal ilmu surat darinya, tapi dalam hal ilmu silat, Ganim Kia tiba-tiba jebikan bibir. Hektometer kau orang Kang Ho memang selalu begitu. Begitu tinggikah kau hargai ilmu silat? Apakah bukan sebaliknya bahwa ilmu silat hanyalah mendatangkan cekcok dan bunuh-membunuh belaka? Hal ini harus dilihat orangnya dulu, Gantua kau, jawab Ong Kang Ek memelah golongannya, walaupun di dasar hatinya ia terpaksa membenarkan pernyataan tamunya. Jadi pendek kata kau tolak lamaranku, saudara Ong. Ong Kang Ek menghela nafas. Ia menjadi serba salah menghadapi seorang demikian polos dan minta segala hal diurus secara terang-terangan tanpa sungkan-sungkan lagi. Ia mengangguk, demikianlah, Gantua ku. Aku tolak lamaranmu karena kuanggap tidak cocok juga Giyok Chu dijodohkan dengan Kam Chiu, boleh aku tanyakan pendapat anakmu? Karena bukankah kau tak dikatakan bahwa hal ini pun tergantung dari pendapatnya sendiri kalau yang berkata demikian ini orang lain? Mungkin Ong Kang Ek akan marah sekali tapi karena ia tahu bahwa kata-kata ini diucapkan terdorong oleh kejujuran orang, maka ia terpaksa menjawab, tentu saja boleh. Kemudian ia berteriak memanggil Giyok Chu dan berbareng. Pada saat itu juga Gan Im Kiat berkauk memanggil Kam Chiu yang sedang berkemas di dalam kamarnya, siap untuk melanjutkan perjalanan. Kedua anak muda itu datang hampir berbareng, keduanya masuk dengan heran memandang ayah masing-masing. Gan Im Kiat langsung saja berkata kepada Giyok Chu, Nona, barusan aku melamar kau untuk dijodohkan dengan anakku ini, tapi ayahmu menolak karena anakku seorang sastrawan lemah. Dan kau sendiri bagaimana, Nona? Benarkah kau hendak mencari jodoh seorang dari kalangan persilatan? Dan tentu saja Giyok Chu merasa setengah mati mendengar pertanyaan ini. Mukanya sebentar pucat, sebentar merah dan ia hanya dapat sebentar tunduk dan sebentar memandang kepada ayahnya dengan bingung dan heran, tak tahu harus menjawab bagaimana. Ong Kang E. Kasihan melihat anaknya dengan malu dan bingung tapi sebelum ia menyelah, Gan Im Kiat sudah berkata lagi, Ayah, hampir lupa aku bahwakah sebagai seorang gadis tentu muda bagaimu. Kau jawab saja dengan geleng dan angguk. Kalau setuju mengangguk, kalau menolak menggeleng. Baik ini Giyok Chu sambil tunduk mengangguk. Nah, nah, bagus. Sekarang pertanyaan pertama, Betulkah bahwa kau ingin dijodohkan dengan seorang ahli silat dan surat yang kepandainya lebih tinggi darimu? Jawablah ya atau tidak dengan wajah merah Giyok Chu mengangguk. Hektometer, Kalau pemuda itu hanya pandai ilmu surat dan tidak pandai ilmu silat, Kau tidak suka. Jawablah, Kalau suka mengangguk, Kalau tidak menggeleng, Dan Giyok Chu menggeleng kepalanya. Sama benar dengan ayahnya. Kalau begitu, ini yang terakhir, Perhatikan. Kau kulamar untuk menjadi jodoh Kam Chiu, Suka tidak lama sekali Giyok Chu hanya teunduk saja, Tak menggeleng tak mengangguk hingga ayahnya berkata, Giyok Chu, Jawablah pertanyaan Gantwako agar ia merasa puas. Aku tahu kau sungkan menjawab, Tapi kalau kau setuju jawablah dengan menggelengkan kepala. Gantwako orangnya jujur, Dia tidak akan merasa menyesal kali ini Giyok Chu menggeleng kepala. Ia berdiri dan lari pergi ke kamarnya. Gantwako orangnya jujur, Ya, dasar kau yang sialkam Chiu kini pemuda yang jarang bicara itu tersenyum memandang ayahnya. Ayah, kau lah yang aneh. Tentang perjodohanku, Semua orang ditanya, Sedangkan aku sendiri orang yang bersangkutan sama sekali tak pernah kau tanya. Tentang perjodohanku,